Dalam rangka menurunkan angka stunting, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan rembuk stunting tahun 2022 yang berjalan secara hybrid, dan dibuka secara langsung oleh Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto di Aula Raja Basa Setdakap setempat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rika Wati menyampaikan, rembuk stunting dilaksanakan untuk menyatukan komitmen dari semua pihak, agar mampu memberikan kontribusi dan inovasi guna percepatan penanggulangan kasus stunting yang dituangkan dalam berbagai program serta kegiatan yang relevan. Dan rencana-rencana kegiatan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, mendeklagerasikan komitmen pemerintah daerah dan menyempakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Yang ketiga, membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto menyampaikan, stunting merupakan salah satu permasalahan yang dapat berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa. Yang mana hal tersebut juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan anak-anak Indonesia. Mengenai stunting ini, Lampung Selatan masih ada wilayah-wilayahnya yang perlu suatu perhatian khusus untuk penanganan mengenai stunting. Mengapa saya katakan perlu suatu penanganan yang sangat khusus? Karena ini sangat penting. Regenerasi penerus bangsa yang perlu suatu perhatian dari pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Lampung Selatan diperlukan kepekaan, keperdulian, kebersamaan, dan gotong royong dari stakeholder terkait dalam mengawasi pertumbuhan generasi bangsa. Dari Lampung Selatan, Redaksi Saburai TV melaporkan.